Terkadang seseorang harus merantau sangat jauh terlebih dahulu agar dapat mencapai puncak karir, dan itu pula yang dilakukan oleh sejumlah artis. Tak hanya orang Indonesia yang sukses jadi artis di luar negeri, ada juga beberapa orang berkebangsaan Jepang yang jadi terkenal begitu berkarir di Indonesia. Meski tak semuanya mengawali ketenarannya di Indonesia, tak bisa dipungkiri bahwa sambutan publik kepada mereka begitu hangat membuat karir mereka semakin menanjak. Bukan hanya untuk cari uang, banyak dari mereka yang akhirnya jatuh cinta kepada Indonesia dan mantap untuk tinggal di tanah air. Wah siapa aja mereka! 1. Haruka Nakagawa Salah satu orang Jepang yang berhasil jadi artis di Indonesia tentu Haruka Nakagawa yang namanya melejit lewat karirnya sebagai anggota JKT48 setelah ditransfer dari AKB48. Pada tanggal 30 Desember tahun 2016, ia dinyatakan lulus dari JKT48 dengan gelar senior member JKT48 dan sejak saat itu mendalami solo karir sebagai seorang artis dengan tetap bernaung di bawah manajemen JKT48. Haruka sempat memintangi sinetron di Masatlia Garuda dan sekarang sering mirawiri di berbagai acara televisi. 2. Rena Nozawa Ex-anggota JKT48 yang juga tak kalah terkenal di Indonesia adalah Rena Nozawa. Sama seperti Haruka, ia adalah anggota AKB48 yang ditransfer ke JKT48. Wajahnya sempat menghiasi berbagai iklan produk di televisi seperti Pocari Sweat, Rakuten, Laurier, Yamaha, dan Shard. Pada tahun 2011, orang tua Rena yang berkebangsaan Jepang sempat bermukin di Jakarta. Namun saat ini ia dan keluarganya sudah kembali ke Jepang. 3. The Tree Grup lawak yang terkenal lewat single tidak apa-apa ini digawangi oleh tiga lelaki asal Jepang yaitu Kenta Yamaguchi, Keitaru Ura, dan Daisuke Hamada. Lagu dan video klip The Tree tersebut sempat menjadi viral dan melambungkan nama ketiganya meski sekarang tinggal Kenta yang masih eksis di televisi. Menurut penuturan Daisuke di sebuah talk show, hal tersebut lantaran Kenta seolah lupa dengan ia dan Keitaru dengan mengambil job untuk dirinya sendiri. 4. Nobu Yuki Suzuki Bukan Nobu yang sedang ramai dikaitkan dengan Giselle. Nobu Yuki Suzuki adalah seorang aktor kelahiran Tokyo yang sudah menetap di Indonesia sejak tahun 1990. Ia terkenal lewat perannya dalam serial kelas internasional dan film Sugija. Akting Nobu Yuki juga didukung dengan kevasihannya dalam bicara menggunakan bahasa Indonesia. Tak hanya berkarir, Nobu Yuki juga pernah mengenyam pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dan Institut Kesenian Jakarta. 5. Hiroaki Kato Ria yang eksis di kanal Youtube lewat berbagai cover lagu ini adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Awal mula Hiroaki Kato jatuh cinta dengan Indonesia ialah saat membaca karya sastrawan Indonesia yang begitu indah. Kecintaan ini diwujudkannya dengan memantapkan hati untuk menetap di Indonesia sekaligus menikahi sang tambatan hati, Arina Epipanian, yang merupakan vokalis Ben Moka. 6. Yuki Sasou Darah kebangsaan Jepang yang satu ini juga pernah menjadi bintang iklan pocari sweat. Ia sempat beradu akting dengan aktor Tajir Bain Wong di webseries berjudul Horse. Meski telah kembali ke Jepang, persona Yuki Sasou tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia, terlebih lagi dengan paras ayunya. Kini, wanita yang memiliki darah Iran ini tetap aktif di dunia hiburan di tanah kelahirannya. 7. Hiromitsu Harada Berbeda dengan yang lainnya, Hiromitsu Harada dikenal halayak lewat acara memasak fan popping di Trans TV dan Kung Fu Chef di Global TV. Pria yang akrab di Sapa Chef Harada ini disenangi masyarakat Indonesia berkat kepribadiannya yang ramah dan lucu. Ia juga menjadi seorang mualaf setelah pindah ke Indonesia. Sayangnya, publik kini tak bisa lagi menyaksikannya di layar kaca sebab Sang Koki telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret tahun 2018. Akhir kata, itu dia tujuh orang Jepang yang terkenal di Indonesia. Apakah ada idolamu? Tak cuma betah berkarir, banyak dari mereka yang juga betah untuk tinggal di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!